Hai eh eh sandal-sandal mau caput lebel nah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Aziz motif tonon nah ini motor udah saya ambil dari bengkel dan di video sebelumnya yang udah ngikutin pasti tahu untuk motor ini ya untuk motor sogun kebo ini nah dan sekarang juga kebetulan puasa teman-teman dan sebelum-sebelumnya buat-buat motovlog dan sekarang ngecobain ya ngecobain saya mau keliling sambil ngetes ini untuk mesinnya enak enggaknya dan gimana-gimananya ya sambil ngaburit lah sekalian bawa motor ini di jalan ya kan dengan penampilan seperti ini Aduh kecedot kecedot udah naik motor ini ya di jalan di jalan ramai ya terus keliling-keliling kota pasuruan juga ada bawa motor ini ya motor trondol ini turun trondol ya bahwa tersogun kebo ini di jalan kan gimana sih deh jadi ya pastinya jadi sudut perhatian lah di jalan di jalan rame ya sambil ngaburit juga ya kan ya udah langsung saja teman-teman langsung saja kita naiki setelah ini langsung ke tahap proses restorasi untuk motor shogun kebo ini Oke lanjut nah eh ini kontaknya mulai ambur adul yang masih antonon ya biasa lah gampang eh pedot apa ya putus ya kita berbaiki dulu dan bensinnya turun dulu kok pedo ini semuanya harus di restorasi teman-teman dibagusin lagi ya lo masih banyak kalau ini masih banyak ya ya nyampe lah ke pasuruan kota dengan jarak yang ditempuh entah nggak paham tapi jamnya kurang lebih setengah jaman nah ini kontaknya beginian ya pink ke pink orange 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 nah jadi apa-apain di sendiri yang konten sendiri nge-upload sendiri editing sendiri ya semuanya sendirilah enggak rapi-rapi banget teman soalnya ya nanti ini dilepas lagi jadi ya sementara ginilah sementara ya bukan sementahun eh duh ah hahaha ini tadi udah saya panasi tolong biar langsung jalan aja ya oke oke aku rek aduh 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 kalau tarikannya sih enak ya tapi kalau mesinnya ini emang suaranya sogun kayak gini apa ya saya nggak sementara sementara bangetir kok gondon bensin eh kok ikis eh nggak nggak ngomong lul say lupa tonton lupa ya lupa aduh padahal ini ada bensinnya tonton ini yang mau habis bensinnya Oh ya dan yang masih belum tahu ya Gang rumah atau lokasi dengkel Aziz motif daerah sini ini komando latih marinir ya gangnya ini jalan arah kesana Probolinggo dan kesana Pasurwan kesana Pasurwan sana Probolinggo kalau namanya sih Embong Anyar ya Jalan Grati Sumur Baru Grati yang belum tahu sekarang kali-kalian subscriber-subscriber Aziz motif yang pernah lewat daerah jalan sini ya inilah mau ke lokasi bengkel Aziz motif ini tahun-tahun wuuhu 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 ancar-ancernya lah paling mudah untuk cari lokasi bengkel kami bengkel Aziz motif eh seses aduh kepiannya satu ya kelihatan enggak kelihatan enggak nah ini pertigaan lampu merah semambung ya teman-teman ke arah gerbang Tolgrati ya gerbang Tolgrati sana ngabuburit ini hari Senin ya selamat ibadah kuasa bagi yang menjalankan kalau hari Senin ngabuburit sore gini enggak seberapa rame ya soalnya ya memang hari kerja hari aktif biasanya sih kalau daerah sini Wow ya karya tuh kawan bencis hahaha bener biasanya sih kalau daerah sini rame itu daerah gerbang Tolgrati itu dong nanti semambung lampu merah itu belok kiri itu rame dah fadet tapi kalau hari-hari Senin gini hari-hari aktif gini ya enggak seberapa padat untuk yang ngabuburit ngabuburit gitu coba kita buat cepetin ya kita tes juga ini kan eh kalau mesin kadang panas itu ya kadang nggak enak semakin panas mesin semakin nggak enak biasanya kita nanti endingnya seperti gimana terus ya untuk kondisi mesinnya itu masih enak enggaknya kalau panas ya kita kasih kesimpulan nanti untuk motor ini ya bagus hei si hey hei hei sandal sandal mau caput go hahaha ini coba 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 why is it gas Ini masuk gigi Tiga Ini empat Empat sudah Oh masih ada lagi Ini sudah empat ya Giginya teman-teman Sedikit kasar Ya tau sendirilah Ya Entah Garaknya gimana Tidak paham Angkat tangan saya Tengah-tengah Sudah saya usahain Untuk motor ini Sudah belak-balik Ke bengkelnya Tapi masih saja ya gitu Kalau ini ya semoga saja Awedah Mau dendang-dend Direktorasi juga Tengah-tengah Ya Sudah Keputusan dari Konsumennya sih Apa Ownernya sih ya Untuk motor ini Ambil saja mas Meskipun gak enak Ambil saja Katanya gitu Katanya suruh Fokus ke Restorasinya Tapi saya tetap Saya usahain Untuk motor ini Ya biar enak juga Ini ngopak Pasar ngopak Grati Pasuruan Kalau belok kiri Ini ke Grati Sana Gerbang Sol juga bisa Tapi muter-muter lagi Ya ini ya Perbatasan Kota Pasuruan Sudah Sudah Wuhu 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 Bapak kencengin ya Kencengin aduh ngomong dulu dari tadi tapi tetap semangat tetap semangat tidak ada alasan kuasa tidak semangat kalau dari motornya ini enak sepanjang tadi saya coba-coba gas gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 saya coba-coba tapi jujur pribadi untuk mesinnya agak kasar apa mungkin sogun seperti ini mungkin motor lama gitu ya nah ini lampu merah lagi daerah sini bagi yang belum tahu di luar Pasuruan ini lampu merah bugul ya bugul kota Pasuruan oke lanjut oke lanjut kalau jalan-jalan raya gini ngabuguritnya cuman gak ada yang ngabugurit gitu loh maksudnya gak seberapa rame banget untuk ngabuguritnya mungkin yang paling rame kan di tempat-tempat tertentu kayak jalan tol jembatan jalan tol jalan-jalan perkampungan ya tempat-tempat tertentu lah ya coba nanti di stadion sini rame apa enggak semoga saja gak ada polisi juga kadang ada polisi obrakan obrak-obrakan ya wajar lah ngobrak-ngobrak anak-anak ngubarin anak-anak motor-motor suara-suara yang berutep-berutep gitu loh nah posisi saya agak aman loh naik motor ini nah ini perempatan kalau belok kiri jalan ke stadionnya nah ini mulai rame ini ke arah stadion Untung Suropati kota Pasuruan ya yang belum tahu ya ini suasananya nah ini Tamkot ya Taman Kota ini jalan Taman Kota Taman Kota Pasuruan biasanya sih sini rame rame banget apalagi malam mingguin disini rame coba kita ambil kanan 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 eh lebeo what the hell what the hell yang tangguh ada-ada kecil di tengah jalan nah ini Taman ya rame disini biasanya kalau malam minggu rame ya ini mungkin ngabuburit sorenya hari di Senin ya jadi gak seberapa rame banget bagi-bagi takjil dong biasanya sih saya pemburu bagi takjil dong apa perlu di vlogging juga ya komen aja di bawah barangkali kalian setuju saya ngevlog mutu vlog cari-cari mangsa atau cari-cari takjilan ya komen aja di bawah oke ini lampu merah kalau sini belok kanan ke jalan hayam muruk ya entah apa sih gak paham lah barangkali kalian yang nontonin anak pasuruan yang jelasnya kalau belok kanan sini jalan apa namanya teman mutu vlognya agak kaku ya teman ya teman sebenarnya agak bukan mutu vlogging gitu bukan mutu vlogging cuman ini ya segedar iseng-iseng lah buat selang-seling juga biar gak nontonnya kalian gak nonton tutorial-tutorial aja gitu loh biar gak jenuh juga gitu kan berarti anak-anak mutu vlog mutu vlog yang lain gitu ya merasakan ngomel-ngomel di jalan gitu ngobrol sendiri buat kalian gitu ya ternyata ada nilai asik tersendiri apalagi saya naik motor seperti ini gitu kan ada yang nge-sorting juga dari samping dari belakang itu kan saya tampak semuanya gitu naik motor trondolan ngarit gak gak pake baju seperti ini di kota pasuruan juga di jalan rame juga kesannya itu ah gimana gitu loh tapi untuk partner true channel asik motif sendiri ya masih belum ada ngajak anak desa sendiri ya udah saya rekrut tapi gak ada yang pas udah saya latih juga kebanyakan gak ada yang masih belum pas lah untuk saya jadikan kru kameramen ya ada sih anak salah satu anak cuman dia kendala juga waktunya juga gak bisa yaudah kita ngikutin alur lah ngikutin seperti air mengalir disini jalan mulai rame daripada jalan jalan daerah dari timur tadi kalian masih belum saya ajak-ajak keliling-keliling daerah grati ya kalau daerah grati sih rame juga emang anak-anak nongkrong anak-anak kopi itu banyak di daerah grati apalagi kalau ngabuburit ngabuburit ini ke jalan jembatan tol gitu ya rame untuk motornya sendiri ini enak kalau dipuat kenceng juga enak saya mau belok mau rumah temen ya disini adalah salah satu temen saya oke coba saya nah bunyinya gini kedengeran gak di kamera kedengeran gak nah kedengeran gak mesinnya kalau mesinnya dari di video sebelumnya ya dari video sebelumnya ya lebih jelasnya kalian tonton saja di channel channel Aziz Motif di video lain untuk motor ini tentang motor ini ya selama waktu pas di bengkel lah gimana-gimananya nanti pasti kalian paham saya bikin motovlog seperti gini pasti kalian paham soalnya ini juga menyambung di keluhan di bengkel ya tonton gitu dan sepanjang perjalanan tadi ya mercon ya saya tarik-tarik bikin pelan bikin cepat gitu enak dari segi tarikannya si enak untuk motor ini tapi kayak kayak ada berdengung-dengungnya nguk-nguk kayak ada gitunya tonton mungkin setelah di servis ya untuk mesinnya kayak semacam ngerayen gitu ya ya mungkin macam disininya kayak apa kayak baru gitu kan ini emang semuanya saya minta part-partnya spare partnya ya minta baru ya semoga saja inilah awet dan untuk lebih jelasnya tentang mesin mesin sogun atau mesin susuki saya kurang paham memang jadi tingkat kekasarannya kan tingkat keenakannya gak begitu jelas paham kalau dari saya naiki tadi ya enteng wah ini jam 17 17 jam 17 jam 5 jam 5 lebih 17 menit ya udah saya mau penutupan dulu saya mau bertamu di rumah teman oke salam saya undur diri minta maaf bila ada salah kata entah salah ucapan yang mengenakan dan salah obrolan sepanjang jalan tadi mohon maaf teman-teman bila suka dengan videonya like yang masih belum subscribe subscribe komen di bawah komen di bawah untuk kedepannya bikin-bikin motovlog apalagi entah apalah komen aja di bawah oke saya undur diri salam